Selamat datang di channel Viral Populer, di mana info terviral dan terpopuler akan kita sajikan. Sebelum lanjut, kita ingatkan kembali untuk support channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar kita terus memberikan informasi yang menarik. Go, go, go! Viral Populer spesial bursa transfer pemain Liga Indonesia kembali hadir untuk Anda. Kali ini, Viral Populer akan membahas tentang klub besar Liga 1 PSS Sleman yang telah resmi mendapatkan back naturalisasi syarat pengalaman Fabiano Rosa Beltram. PSS Sleman sibuk menyiapkan pemain untuk berlega dalam piala Menpora tahun 2021 mendatang. Meski sudah mempertahankan 19 punggawanya, PSS Sleman masih butuh tambahan pemain baru. Dan kabar yang paling anyar, setelah PSS Sleman mengamankan jasa winger lincah Irfan Jaya. Kini, di sektor pertahanan, PSS Sleman resmi mendatangkan back senior syarat pengalaman, yaitu Fabiano da Rosa Beltram. Ketika masih membela Persib Bandung, back asal Brazil, Fabiano Beltram menjadi pemain yang paling minim bermain di Persib Bandung. Ia resmi tidak diperpanjang kontraknya pada tanggal 16 Februari tahun 2021 kemarin. Dengan keputusan itu, tentu cukup mengagetkan sebagian bobotoh Persib Bandung. Maklum, pemain bernomor punggung 15 di Persib Bandung itu, baru bermain 1 menit di Liga resmi selama terikat kontrak 2 musim bersama Persib Bandung mulai tahun 2019 dan tahun 2020 itu. Hal itu dikarenakan karena, Fabiano Rosa Beltram baru menjadi warga negara Indonesia setelah tanggal 16 Desember tahun 2019 lalu. Perekrutan Fabiano Rosa Beltram diharapkan menjadi harapan besar bagi PSS Sleman untuk memperkokoh lini pertahanan tim yang berjuluk Elang Jawa tersebut. Terlebih, sosok Fabiano Rosa Beltram merupakan bagi yang tangguh dan memiliki jam terbang tinggi di Liga Indonesia. Asisten manajer PSS Sleman, M. Eksan menjelaskan, proses negosiasi kesepakatan baru dengan para pemain berjalan lancar. Ia mengklaim, pemain juga setuju dengan nominal kontrak yang disodorkan oleh manajemen. Untuk para pemain baru, manajemen pun sudah mengunggah foto masa kecil dari lima pemain yang tergabung di akun media sosial resmi klub. Hingga saat ini, masih ditunggu pengumuman resmi dari manajemen PSS Sleman tentang pemain baru tersebut. Dengan datangnya Fabiano Rosa Beltram ke markas PSS Sleman, semoga dengan datangan Fabiano, bisa membawa PSS Sleman lebih baik lagi untuk musim 2021. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. See you! Sampai jumpa di video berikutnya.